Di antara makhluk mistis lainnya, Putri Duyung memainkan peran besar dalam budaya populer. Tapi, apakah itu benar atau apakah mereka ada sebelumnya? Makhluk-makhluk cantik alami yang menghuni lautan luas ini telah ada dalam buku, teks, dan film selama ratusan tahun. Apakah mereka dulunya nyata seperti dinosaurus, atau mereka ilusi seperti mimpi yang membuat kita kreatif dan menginspirasi imajinasi kita? Mitos Putri Duyung Putri Duyung adalah makhluk cantik yang terdiri dari tubuh bagian atas wanita yang melekat pada ekor ikan yang indah dan telah muncul dalam teks selama ratusan tahun. Makhluk mitos itu ditulis dalam cerita rakyat di seluruh Eropa, Asia, dan Afrika. Kisah Putri Duyung berasal dari kisah Merfolk atau Merpeople. Merfolk dikenal sebagai orang yang hidup di air. Putri Duyung itu sendiri adalah nama representasi perempuan dari makhluk misterius ini. Tidak ada bukti bahwa mereka nyata, karena penggambarannya dapat ditemukan dalam cerita dan mitologi, tetapi mungkin saja Merfolk memang ada, tetapi tidak seperti yang kita gambarkan hari ini. Apa arti Putri Duyung? Putri Duyung diwakili dalam banyak hal di seluruh dunia, mulai dari makhluk laut yang menawan hingga wanita cantik dan anggun. Sirene diwakili oleh dua lampu. Yang pertama adalah bahwa mereka adalah penipu jahat yang memikat para pelaut ke laut dengan lagu-lagu mereka yang menarik dan penampilan yang menarik. Lainnya adalah bahwa mereka adalah wanita laut, seperti Dewi Laut, dilukis atau digambarkan dengan cara yang indah dan indah. Mereka terlihat kesepian dan merindukan seorang pria, atau sebuah hubungan dan mereka adalah manusia. Representasi baik dan jahat ini diadaptasi dari waktu ke waktu dan sangat dipengaruhi oleh penyair romantis Jerman dan pelukis pasca romantis. Dalam mitologi Yunani, mereka dikenal sebagai sirene. Mereka adalah makhluk berbahaya yang memikat para pelaut. Kapan Dokumentasi Pertama Putri Duyung? Salah satu catatan merfolk paling awal berasal dari teks Cina yang ditulis pada abad ke-4 SM. Shan Hai Jing adalah teks Tiongkok klasik yang berhubungan dengan hewan mitos, gunung, dan geografi yang luas di daerah tersebut. Dalam bahasa Cina, Jio Ren, diterjemahkan sebagai manusia hiu dan banyak digunakan dalam teks-teks abad pertengahan. Kemunculan Putri Duyung pertama yang didokumentasikan ada dalam teks, Records of Strange Things, yang ditulis pada awal abad ke-6 Masehi. Putri Duyung muncul dalam Homer S. Odyssey yang ditulis sekitar 675 Break 725 SM, di mana lagu mereka yang menarik adalah tentang membunuh orang di laut. Ini adalah teks sastra pertama yang mendeskripsikan lagu-lagu menawanya yang menarik perhatian para pelaut, tetapi dalam puisi ini dia berhasil melarikan diri tanpa cederah, Putri Duyung juga muncul di Asur sekitar 1000 SM. Legenda menceritakan tentang Dewi Atargatis dan transformasinya menjadi Putri Duyung setelah melompat ke danau setelah malu membunuh kekasihnya. Dia tidak mengambil bentuk ikan yang sempurna, melainkan menjadi Putri Duyung karena kecantikannya. Kapan mereka pertama kali melihat Putri Duyung, penampakan Putri Duyung yang didokumentasikan paling terkenal adalah Christopher Cholumbus. Pada tanggal 9 Januari 1493, dia menulis di buku catatannya bahwa dia melihat keajaiban yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di pantai Afrika, Cholumbus melihat tiga Putri Duyung muncul ke permukaan laut. Itu digambarkan sangat berbeda dalam cerita rakyat. Mereka tidak begitu cantik dan ajaib, tetapi lebih sederhana dan seperti ikan berwajah manusia. Dia dikatakan salah dan benar-benar melihat manate, atau makhluk laut lain yang bisa disalahartikan sebagai Putri Duyung dari kejauhan. Terima kasih sudah menonton. Dan tunggu, sulis home di video berikutnya. Bye-bye.